Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di platform scientific.id pada kelas pemograman lanjut ini. Pada kelas kali ini, kami akan membahas materi tentang konstruktor dan instance method. Mari disimak materi berikut ini ya. Sebelum masuk ke materi yang akan dijelaskan, kita coba sedikit kembali mengulas kepada penjelasan kelas dan objek. Kelas sendiri adalah struktur dasar yang akan digunakan sebagai catakan objek. Kelas terdiri dari field dan method. Dan objek adalah instance dari sebuah kelas. Sekarang kita akan masuk kepada pengertian konstruktor. Konstruktor adalah sebuah metode di mana seluruh inisialisasi objek ditempatkan. Saat kita menginstan sebuah objek pada main kelas atau kelas lain, kita sebenarnya telah memanggil sebuah konstruktor pada sebuah kelas yang kita instan objeknya. Terdapat tiga contoh property dari konstruktor, yaitu 1. Konstruktor memiliki nama yang sama dengan kelas. 2. Konstruktor tidak memiliki return value, meskipun void. 3. Konstruktor tidak dapat dipanggil secara langsung, namun harus dipanggil dengan menggunakan operator new pada saat menginstan objek dari kelas. Konstruktor sendiri dibagi menjadi dua, yaitu 1. Default konstruktor Setiap kelas memiliki default konstruktor. Sebuah default konstruktor adalah konstruktor yang tidak memiliki parameter apapun. Jika di dalam kelas tidak didefinisikan konstruktor apapun, maka sebuah default konstruktor akan dibentuk secara implisit oleh Java. Yang kedua adalah overloading konstruktor. Konstruktor dengan nama yang sama, namun memiliki jumlah atau tipe parameter yang berbeda. Masuk ke sub-bub kedua, yaitu instance method. Instance method adalah fungsi yang beroperasi pada objek untuk memanipulasi state object lewat pesan yang diterima dari objek lain. Untuk memanggil metode ini, harus membuat objek dengan instance class. Dari penjelasan di atas, contoh implementasi akan disimulasikan pada tahap akhir setelah penjelasan materi. Sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi simulasi. Masuk pada contoh kode program pada bahagian pertama, yaitu konstruktor. Di sini kita membuat kelas dengan nama dataku. Setelah itu kita membuat string dengan nama hewan dan kelas. Nah, public class dataku dengan isian parameter string hewan dan string kelas, ini merupakan konstruktornya. Untuk disk di sini, digunakan untuk menandai suatu variabel yang digunakan dalam kelas tersebut, yaitu untuk menandai kelas hewan dan kelas. Setelah itu untuk mencatatnya, kita menggunakan public void kelas. Masuk pada kelas main, yaitu untuk memanggilnya, kita harus membuat kelas dataku dengan nama objek Sama dengan new dataku, untuk memanggil nama hewan, yaitu singa, dan kelasnya mamalia. Setelah itu, objek dipanggil dengan nama objek.class. Setelah dijalankan, hasilnya yaitu hewan, singa, dan kelasnya dari mamalia. Masuk pada contoh yang kedua, yaitu dari instant method. Di sini kita menggunakan nama cetak, yaitu karena untuk mencetak suatu file. Nah, instant method di sini, yang kita gunakan yaitu dengan nama file.nama, yaitu materi instant method dan file.jumlah sebanyak 2. Lalu, file.kertas. Setelah itu, kita mencetak nama file yang dicetak dan jumlahnya berapa. Setelah dicetak, nama file yang dicetak yaitu materi instant method dengan jumlahnya sebanyak 2 lembar. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.